Halo, selamat berjumpa lagi dengan channel youtube Dakun Loleh Kali ini sobat ya, Dakun Loleh ingin mereview cara kerja saudara-saudara kita yang ada di negeri tetangga Malaysia Cara pembuatan tiang cor untuk tiang rumah 2 lantai Bangunan ini adalah bangunan di Malaysia Bagaimana caranya? Kita simak cara pembuatannya Yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Lanjut Beginilah sobat-sobatku semua setelah pengecoran lantai kerja selesai Ini adalah teras lebih rendah daripada bodi rumah Setelah lantai kerja selesai Kita lanjut untuk ini rakitan besi buat tiang-tiangnya yang akan kita pasang sobat Bagaimana cara pemasangannya Cara mengelotnya dan cara bagaimana kerjanya kita simak Untuk pembuatan tiang cornya Kita simak untuk selanjutnya Tahap berikutnya Kita mula-mula kita ambil siku dulu sobat ya Ini adalah garis hitam, ini adalah garis siku sobat Seluruh bangunan, seluruh ruangan, semua yang akan di jalur batu-batan nantinya Kita siku dulu Ini nampak garis hitam ini sobat Ini sudah disiku dan ini pas tiangnya ketemu disini Sudah ada pemasangan tiang, beberapa tiang Dan sampai sini pun sudah disiku semua sobat ya Sudah ada nampak garis hitam ini adalah hasil penyikuan bangunan sobat Walaupun sebelumnya bangunan ini sudah disiku dengan titik cakar ayamnya pun sudah disiku Tapi untuk agar supaya akurat dan rapih ketemu di pemasangan bata Kita siku kembali agar tidak selip Karena ini adalah lantai kerja Yang kita ikuti adalah setelah selesai lantai kerja kita siku kembali Oke lanjut untuk cara pemasangan tiangnya sobat ya Ini sudah beberapa tapi belum ditutorialkan Kita ambil untuk tutorial yang selanjutnya ini adalah pemasangan tiang sobat Nah mula-mula kita membuat seperti ini sobat ya Lain tempat, lain cara dan intinya adalah sama sobat Agar lot lurus Dan disini adalah botol berisikan pasir sobat Karena kalau kita mengandalkan lot yang standar Akan tertiup angin, goyang-goyang dan hasilnya tidak akurat Dan ini kita buat manual tapi mudah-mudahan ini adalah bebannya sangat kuat Tidak melayang maka jadinya pun jadinya bagus Oke terima kasih sobat beginilah cara menyikunya Kalau ini diukur sudah tegak dengan dicolok meteran dari benang ke kaso yang berdiri ini Yang atas seumpamanya 20 cm Dan yang bawah pun 20 cm itu sudah dipastikan sudah tegak dan lot sobat Oke lanjut untuk pemasangannya Untuk penyelesaian buat tiang-tiangnya semua Lanjut Ini adalah besi calon tiang-tiang sobat Dan ini adalah teras parkir mobil Yang nantinya jadinya adalah parkir mobil atau garasi Bangunan ini dua lantai Dan ini adalah calon tangga sobat Setek calon tangga sudah kita persiapan Jangan sampai tidak sobat ya Dan disini adalah tangga yang kedua Nanti kita review terus cara jadi bentuknya rumah ini bagaimana Kita review terus sobat dari 0 sampai akhir Dan ini tiang cor Kita buat tipis sobat ya Karena agar supaya nanti ketika dipasang bata Dan dipelester Maka tiang ini bertemu dengan pelesteran jadi rata Jadi tidak terlalu besar Nampaknya seperti cor-coran yang terlalu besar Jadi bisa rapih Dan sangat minimalis sekali Karena tiangnya sangat tipis-tipis Dan sangat minimalis Oke sobat Sudah pengecoran sudah selesai Tinggal kita untuk cara pemasangan balok gantungnya sobat Bagaimana caranya Dan bagaimana bahan dan cara kerjanya Oke lanjut Beginilah cara pembuatan balok gantung Untuk balokan rumah dua lantai sobat Antar tiang ke tiang Dibuat semacam ini sobat Kita buat dari kaso ukuran 5x10 Sebagai penyangga tiangnya Dan dibuat letter T begini Agar ringkas Dan tidak terlalu banyak mengeluarkan kayu Diperkirakan Jangan sampai melengkung sobat ya Harus kita water pass Kita selang rata Antar balok ke balok Untuk peletaan baloknya Sebagai tumpuan besinya nanti sobat Jangan sampai melengkung ke bawah Kita harus teliti dalam bekerja Kalau menggunakan kaso biasa sobat Kita banyak mengeluarkan kaso Dan terlalu rapat sekali Seperti maaf Takun role Kalau di sini di Indo Biasa pakai kaso Dan ini adalah di negara kita Malaysia Negara tetangga Memakai balok 5x10 Oke sobat Kita lanjut untuk penyelesaiannya Bagaimana ini Bisa Terwujud Pemasangan besi Pembuatan balok gantung Antar tiang ke tiang Untuk rumah 2 lantai ini sobat Oke Reviewnya lanjut Bersambung sampai Bangunan ini selesai sobat Oke terima kasih Jangan lupa subscribe Channel Daku Nole Yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan share Bila video ini Bermanfaat Bagi kita Oke terima kasih Lanjut untuk Pekerjaan penyelesaian Pembuatan balok gantung Pembuatan balok gantung